Intro Hai guys, balik lagi sama Gege Saputra Sekarang gue lagi ada di tempat kucing gue Keringetan banget, karena abis beres-beres Jadi tuh disini tuh sekitar 80% dari kucing gue Itu sekarang gue lepas semua Jadi karena gue udah tau gimana polanya mereka Mereka gak berantem antara satu dan yang lain Nafsu makan mereka bagus Yang sakit juga cuman sedikit Biasanya tuh sakit flu atau matanya belekan Dan akhirnya mereka tuh gue lepas berbarengan gini Dan di video kali ini gue mau nunjukin Ada kucing gue namanya Cilung Sebentar Ini Cilung Ini Cilung Cuman kondisinya ini kurus banget Cilung Apakah dia sakit? Enggak, dia sehat banget tuh Malah dia galak tuh gigit-gigit kan Jadi kenapa Cilung ini Itu tuh dia tuh kurus banget dibandingin dengan kucing gue yang lain Jadi kalo kamu nge-follow instagram At petanakan kucing Kamu ngeliat mungkin sekitar hampir 1 bulan yang lalu Si Cilung ini dia tuh melahirkan Dan setelah si Cilung itu juga ada 3 kucing gue yang melahirkan Ada Nami, ada Ici, terus ada Cila Tapi kenapa si Cilung ini doang yang kurus dibandingin Nami, dibandingin Ici, atau dibandingin Cila? Karena gini Sebelum video ini Gue kan sering nge-mention Kalo makanan untuk kucing yang menyusui Itu gue kasih tau sekitar 2 Yang pertama Royal Canin Queen Dan yang kedua itu Royal Canin Mother and Baby Dari kedua makanan itu Untuk menjaga berat badan kucing yang lagi menyusui Itu memang lebih bagus itu Royal Canin Queen Cuman memang harganya itu lebih mahal dibandingin Royal Canin Mother and Baby Nah masalahnya si Cilung ini dia gak suka sama Royal Canin Queen Si Cilung ini dia tuh sukanya sama Royal Canin Mother and Baby Atau Royal Canin yang lain yang ada di tempat gue Jadi disini tuh ada Royal Canin Gastrointestinal Royal Canin Mother and Baby Terus Royal Canin Queen Royal Canin Mancun Dan Royal Canin Persian Dan ada lagi satu Equilibrio Jadi buat kucing yang gak suka aroma dari Royal Canin Gue ngasihnya tuh Equilibrio Dan yang masalahnya si Cilung ini dia gak suka sama Royal Canin Queen Jadi dia berat badan itu lebih kurus dibandingin Cila Dibandingin yang lain semuanya yang ada disini Nah gimana caranya untuk mengembalikan berat badan si Cilung ini Ini sebenernya PR gue juga sih Gue lagi coba berbagai cara Si Cilung juga tetep gak mau makan Royal Canin Queen Dan yang paling penting dari situ Sebenernya Royal Canin Mother and Baby juga udah bagus Yang penting si anak-anaknya itu nyusunya tuh banyak Berarti walaupun si induknya itu kurus Itu bukan berarti aslinya itu jelek Karena makanan itu udah bagus Selain dari makanan keringnya Cilung juga sebenernya gue khususin lagi Jadi gue tuh kan disini kan suka ngasih kuning telur ya Biasanya tuh gue kasih 1-2 butir tuh untuk beberapa kucing Cuman kalau untuk si Cilung ini Untuk mengembalikan lagi berat badannya Gue kasih si Cilung ini 1 kuning telur sendiri Untuk dia kuning telur M kampung Dicampur sama makanan basah Dan sampai kapan gue ngasih si Cilung ini kuning telur Sehari 1 kali 1 butir kuning telur Gak tau juga sih sampai kapan Ini juga sebenernya lagi gue riset Mungkin nanti akan gue update lagi di Youtube Perkembangan dari si Cilung ini Tapi gue ulang lagi sekali lagi Yang paling penting adalah bukan kurus atau gemuknya Induk yang menyusui Yang paling penting adalah si anaknya itu terus menyusui Dan susunya itu ada Dan perkembangan anaknya juga membaik Anaknya itu jadi gemuk Karena kalau kamu pakai Royal Canin Mother and Baby Ataupun merek yang lain yang emang khusus untuk kucing menyusui Itu juga udah bagus Cuman kalau gue liat formula dari Royal Canin Queen itu Emang selain untuk bagus untuk menyusui Dan juga untuk menjaga berat badan dari si Induknya Jadi biar keliatannya si Induk itu gak kurus-kurus banget Kayak si Cilung ini kan Karena dari 4 kucing yang menyusui sekarang di tempat gue Yang paling kurus itu cuman Cilung Dan yang gue perhatiin Itu karena dia makannya bukan pakai Royal Canin Queen Ini hasil pengalaman gue ya Mungkin beda sama kamu Atau mungkin beda sama yang lain Yang penting kita udah kasih makanan kucing itu Yang terbaik untuk kucing kita Selama si kucing itu makanan anaknya sehat Kamu gak perlu pusing Oke segitu dulu video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!